Situasi di Israel Utara mencekam selama tiga hari berturut-turut. Dalam kurun waktu tersebut, Israel Utara dihujani sekira 300 roket dan drone Hezbollah. Akibat serangan tersebut listrik di Israel Utara padam dan sejumlah infrastruktur militer dilaporkan mengalami kerusakan. Dilansir Daryal Mayadin pada Sabtu 15 Juni 2024, kondisi tersebut disampaikan oleh seorang koresponden Israel. Menurutnya, lebih dari 300 roket telah menghantam Israel Utara selama tiga hari terakhir. Selain itu, 16 drone berpeledak juga memasuki wilayah Utara. Sejumlah serangan Hezbollah itu pun disebut tepat mengenai sasaran dan mengakibatkan kerugian besar. Di antaranya, sejumlah infrastruktur militer pasukan pertahanan Israel atau IDF juga hancur lebur seusai tersambar peledak. Listrik di wilayah tersebut juga padam total hingga gelap gulita. Selain itu, serangan Hezbollah juga diklaim menghantam sejumlah pemukiman. Bahkan terdapat satu rumah yang terkena serangan roket hingga lima kali dalam operasi Hezbollah tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!